Ya kalau ada modal apa aja bisa jualan gitu apa aja sambil bisa ngurus mama di rumah gitu kan. Kalau kerja keluar gimana kan Teteh gak punya saudara lagi mama di tinggal gimana gak ada yang ngurus. Bingung ya kalau dia bisa ngurus keluar. Bingung seneng kan Teteh punya ya kan harus makan gitu harus beli obat. Yang aku inginkan sekarang itu uang. Bingungnya uang. Tapi mungkin kalau memaksain dia ngasih kan malu kadang gitu. Yang kemarin juga belum bisa bayar gitu. Makanya itu yang inginkan itu pengen punya uang gitu. Pengen ada uang. Ini kebetulan saya kesini Teteh ini ada titipan dari hamba uang buat Teteh. Buat berobat Teteh ini ada uang 1 juta rupiah Teteh perlu terima. Makasih ya makasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda HDW ketemu lagi bareng HDW channel hari ini. Dan Alhamdulillah kita masih di Tasik Malaya. Dan hari ini kita pengen bersilaturahmi ke salah satu janda yang udah lama kita gak ketemu ya sama janda yang satu ini. Mudah-mudahan kabarnya baik dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan selamat siang pagi sore kapan tujuh yang sekarang baru gabung bareng HDW channel. Mudah-mudahan sehat dan rizkinya terus diganti berlipat-lipat ganda. Katanya beliau lagi panen atau apa? Kita gak tau ya. Makanya hari ini kita pengen bersilaturahmi ke beliau. Dan Alhamdulillah katanya lagi panen padi. Kayaknya ada ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ini sama janda cantik yang sangat luar biasa. Perjuangannya kemarin kita sempat bercerita kehidupan beliau. Ada yang apa adanya. Nah hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kabar beliau jauh lebih baik. Ini pesawahannya luar biasa ya. Di daerah tersebut malah jadi pesawahan, pegunungannya juga sangat luar biasa sobat muda. Nah ini ada yang kenal gak sama janda yang satu ini? Ini sangat rajin sekali ya. Teteh gimana sih Hateh? Alhamdulillah. Udah dari mana ini Teteh? Oh sawah, udah apa? Ngambil padi sehat? Alhamdulillah sehat ya. Teteh ini nyapake Teteh? Nah dimasukin aja. Duh makin cantik aja ini mah. Teteh udah dari mana? Udah dari sawah. Oh udah dari sawah. Udah apa? Ambil padi. Ambil padi. Gacong apa namanya itu? Iya gacong. Punya tetangga. Punya tetangga. Oh punya tetangga. Tapi Teteh sehat? Alhamdulillah. Kita kesini lagi Teteh sambil ngobrol aja disini ya. Gak apa-apa. Teteh sama siapa namanya lupa lagi nih. Tee Ai Harlina. Tee Ai Harlina. Nah yaudah tanya disini aja Teteh. Duduk di duduk aja Teteh. Sambil lihat sawah nih enak nih. Ngelihat Teteh. Aduh. Tapi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Teteh. Gimana namanya sehat sekarang? Lagi sakit. Sakit apa? Penyakitnya udah komplikasi. Komplikasi. Ada lambungnya. Asam urat. Asam urat. Gula. Jadi apa namanya kalau itu Teteh? Komplikasi ya Teteh ya. Komplikasi. Dan ini sobat muda Teteh. Siapa Teteh? Teteh Ai Harlina. Teteh Ai Harlina ini umur berapa Teteh? 45. 45 tahun. Belum mau nikah lagi? Ya mau kalau ada jodohnya. Mau beneran? Katanya mau kalau ada jodoh katanya. Tapi mungkin belum ngasih jodoh lagi. Belum ngasih jodoh ya? Iya. Alhamdulillah sobat muda. Jadi masih sakit ya Teteh ya? Iya masih sakit. Mama. Kalau sekarang tinggal sama siapa Teteh? Sama Teteh. Sama Teteh. Tinggal sama Teteh. Dan Teteh yang mengurusnya. Kalau kakak adek? Kalau kakak gak punya. Kalau adek punya satu. Kalau adek punya satu. Udah nikah? Belum. Belum nikah ya? Dan Teteh ini sekarang umurnya berapa Teteh? 45 tahun. 45 tahun tapi masih cantik. Luar biasa sobat muda. Alhamdulillah makasih. Teteh ini masih cantik kayak. Mungkin itu salah ngelihat kali. Ini udah tua. Masih cantik ya. Masya Allah. Makasih. Alhamdulillah. Anaknya berapa Teteh? Satu. Anak satu. Sekarang udah nikah? Udah. Alhamdulillah anak udah nikah. Cuman sekarang berarti untuk keseharian apa aja Teteh? Gak punya kerjaan makanya. Gak punya kerjaan. Buat makan aja susah gitu. Apalagi kan mama sakit. Buat berobat juga gak punya. Dari mana biasanya kalau berobat seharian? Itu kan suka dikasih sama. Tetangga, sodara, gitu. Kan Teteh gak kerja. Mau kerja gimana? Kan mama gak ada yang ngurus kalau Teteh kerja. Mau gimana lagi? Jadi kalau sekarang Teteh dapet dari mana aja itu? Ya ada dari. Kadang dari sodara dikasih gitu. Kalau udah mepetan. Ya ada pinjaman. Kalau udah mepet. Minjem gitu. Kalau minjem itu bisa dibayar? Ya kalau udah ada dibayar. Kalau gak ada kan harus gimana? Ya minta izin dulu. Belum punya gitu. Berapa saya ceritakan? Malu gak mau diceritain, nak? Karena nilainya udah banyak. Berapa, Teteh? Ya udah kehitung itu ada 25 juta. 25 juta? Ya belum yang kecil-kecilnya juga ada. Karena kan mau berobat mama juga kan. Mama sering sakit. Satu minggu kan harus berobat. Satu minggu harus berobat. Apalagi kan buat makan sehari-hari dari mana. 25 juta itu bekas berobat? Bekas makan. Bekas kepentuhan-kepentuhan. Enggak punya penghasilan sama sekali ya. Satu orang atau bisa beberapa orang? Punya hutangnya Teteh ke satu orang? Enggak banyak. Jadi ke beberapa orang itu kalau dikumpulin itu sekitar 25 juta. Tapi udah lumayan nyicil Teteh sekarang? Belum, belum bisa sama sekali. Belum bisa kan buat makan sehari-hari aja. Sudah susah karena kan enggak kerja. Makanya Teteh itu pengen punya usaha gitu. Biar Teteh bisa ngurus mama sambil bisa usaha gitu. Belum penghasilan gitu. Kalau usaha-usaha apa Teteh? Ya kalau ada modal apa aja bisa jualan gitu apa aja. Sambil bisa ngurus mama di rumah gitu kan. Kalau kerja keluar gimana kan Teteh? Enggak punya saudara lagi. Mama di tinggal gimana? Enggak ada yang ngurus. Bingung ya kalau dia bisa ngurus keluar. Bingung. Seneng kan Teteh punya. Ya kan harus makan gitu. Harus beli obat. Yang aku inginkan sekarang itu uang. Bingungnya uang. Bingungnya uang ya Teteh. Karena mungkin dari mana lagi. Ya dari mana lagi. Tapi pernah Teteh berusaha misalnya nyari uang kemana gitu kan untuk. Iya pernah dulu. Tapi kan gak itu kan mama. Baru berapa hari udah disuruh pulang. Enggak ada yang ngurus gimana. Makanya bukan gak mau bekerja. Bukannya gak mau berusaha. Tapi kan karena keadaan. Karena keadaan. Jadi harus gimana lagi ya Teteh? Harus ngurus orang tua yang hati. Iya itu kan lebih wajib gitu kan orang tua. Kalau Teteh punya saudara lagi ya mungkin bisa kan. Karena Teteh gak ada. Saudara gak ada? Gak ada. Cuma saudara kandung cuma dua kan. Teteh yang paling besar. Kalau saudara-saudara itu ada. Tapi kan gak mungkin. Gak mungkin. Kalau tetangga gak mungkin kan. Gak mungkin bisa ngurus. Itu kan dia juga punya kewajiban. Mudah-mudahan aja Teteh ada. Rizki dari mana aja ya. Amin. Tentunya Teteh yang berusaha gitu kan. Supaya caranya gimana gitu kan. Niat mah udah baik. Pengen berusaha gitu kan. Kalau bisa buka warung lah. Supaya hutang-hutangnya terbayar semuanya. Iya amin. Mudah-mudahan. Kalau ditagi Mas Teteh? Kalau ditagi. Ya udah yang bisa itu cuma nangis. Harus ngasih apa gitu kan. Buru-buru buat bayar hutang kan. Buat makan juga. Susah dari mana kan. Karena gak punya penghasilan. Kalau punya penghasilan ya. Mungkin bisa nyicil gitu kan. Karena gak punya penghasilan. Spesial pun gak bisa menghasilkan uang. Kadang kan kalau mau makan juga. Ya mau gimana gitu. Kalau gak ada ya udah gak makan gitu. Kadang gitu. Ini juga sehari. Kalau sehari disini dapat berapa? Apa? Kalau sehari gacong disini dapat berapa? Ya cuma kalau itu nanti janti berasnya cuma dapat 3 kilo gitu. Untuk jadi berasnya. Tapi emang gak dikasih uang kalau disini langsung beras? Iya enggak. Oh enggak dikasih gitu. Jadi gak berupa uang ya. Jadi berupa beras lagi gitu ya. Padi itu dijemur dulu. Nanti dijadiin beras. Jadi makanya kan. Teteh butuh uang itu. Karena di kampung. Kalau juga misalnya kerja gak dibayar uang. Jadi kalau padi dibayar lagi padi. Iya gitu. Paling padi yang kita jual biasanya. Iya. Kan gak mungkin dijual. Akan buat makan juga kan. Gimana gitu. Gak ada. Makan juga ya gimana ya. Keinginan yang paling ini apa? Kalau juga misalnya. Untuk sekarang. Keinginan Teteh itu hanya pengen uang gitu. Kalau ada uang kan Teteh bisa buat. Bisa buat beli makanan. Bisa buat beli obat. Bisa buat berobat. Iya gitu. Yang inginkan Teteh itu hanya uang gitu. Kalau ada uang Teteh bisa. Bisa modal usaha juga gitu. Kalau ada uang. Intinya sih buat. Kemarin habis karena mamah sakit ya. Jadi Teteh obatnya apanya. Dari mana. Sedangkan Teteh tidak berkerja. Pengen beras gitu kan. Buat makan juga Teteh susah gitu. Karena kan dari mana gitu lah. Suami gak ada. Suami gak ada. Ya menjana berarti udah berapa tahun? Dua tahun. Dua tahun sekarang ya. Awal mulai susahnya pas. Setelah suami tiada. Tidak ada gitu. Emang udah dari. Itu juga udah susah. Tapi yang susah banget sekarang. Sekarang gitu. Dan saatnya ada suami sekarang. Harus ngurus orang tua gitu. Yang paling itu. Yang paling itu harus ngurus orang tua. Mau ditinggalin kita kerja keluar. Gimana gitu kan. Gak ada yang ngurus. Karena kan udah tua. Kalau masih muda. Terus dia sehat. Kan Teteh bisa mungkin cari napkah. Kan enggak mungkin. Nah dia udah tua. Terus udah sakit-sakitan. Pokoknya mah. Udah gak bisa. Kita siapa apa. Cuma dia berbaring gitu. Kalau ke dokter juga gak ada uang gitu. Gak suka minjem dulu gitu. Kalau mau ke dokter. Gak minjem dulu. Karena kan kalau gak dibawa ke dokter. Kan dia agak sembuh gitu maksudnya. Kalau dibiarin dia agak sembuh. Kalau udah dibawa berobat. Ya dia kan mendingan gitu. Kan kasihan gitu. Kalau gak diobatin. Makanya gimana caranya pinjaman uang gitu. Biar bisa bawa mama ke berobat. Ini mama berobat. Tapi gak ada misalnya itu. BPJS atau apa? Enggak punya. Makanya gak punya. Aku gak punya. Mama gak punya. Makanya tadi kan kita ke rumah. Ke rumah Tete. Ternyata gak ada. Makanya kita langsung kesini. Menemuin Tete. Ya. Tete lagi di sawah. Lagi gacong. Kalau bahasa itu. Nambil padi. Di tetangga. Buruh gitu. Buruh-buruh ya. Nah ini sobat muda HDW. Kita masih bareng. Teh air. Rene memang. Sungguh luar biasa ya. Kalau juga misalnya ngeliat ceritanya. Cerita Tete ini. Jadi. Kita jelasin lagi mungkin. Satu. Kalau untuk sekarang ya Teh. Butuh banget. Dengan uang ya. Butuh. Karena mungkin. Tete siapa lagi gitu kan. Karena keluarga gak ada. Berarti Tete yang harus ngurus mama. Iya. Yang harus ngurus mama. Pernah gak kepikiran misalnya Tete nikah lagi. Terus supaya bisa membantu atau gimana. Ya pernah. Ada kan. Kalau lagi sedih mama sakit. Gitu kan. Butuh laki-laki buat bantuin. Pengen punya suami. Kadang gitu berpikir. Tapi kan kadang. Takut. Itu takut disakiti lagi. Gitu makanya Tete. Belum kepikiran sampai sekarang. Punya suami lagi. Gitu. Belum. Soalnya. Takut. Ya trauma. Kalau bahasa itu. Takut disakiti lagi. Karena Tete sering disakiti ya. Jadi trauma Tete sampai sekarang. Masih tertanam gitu. Takut. Soalnya kan. Kalau hati wanita udah sakit. Kan susah kembali lagi. Karena kesakitan Tete ini. Sekarang mah sabar. Berdoa. Berusaha ya Tete ya. Apapun itu. Terus. Makanya Tete sekarang mah fokus. Pengen ngurus mama gitu. Pengen sembuh. Pengen sembuh ya Tete ya. Pengen sembuh. Pengen sembuh itu aja. Pengen sembuh itu yang paling bagus. Pengen ada uang lah. Pengen punya uang. Pengen obatin mama. Dari mana aja. Mudah-mudahan. Tete ada riskinya. Amin. Bisa mengobati mama. Biar sembuh lagi. Kayak dulu. Amin. Amin. Kan kalau sembuh. Meskipun gak punya apa-apa. Karena punya apa-apa. Yang bahagia gitu. Lihat sekarang. Lihat mama juga sakit. Ya Allah. Gimana gitu. Uang gak ada. Kan mama sakit. Mau berobat juga kan. Gimana gitu. Minjem kan. Kalau udah penuh kan. Gak mungkin ngasih kan. Gitu. Kalau minjem terus. Gitu. Kadang kan. Mau minjem lagi kan. Malu gitu. Kan udah. Yang kemarin juga kan. Belum bayar. Mas harusnya kan lagi. Tapi mungkin kalau memaksain. Dia ngasih. Kan malu kadang gitu. Yang kemarin juga belum bisa bayar gitu. Makanya. Satu yang inginkan. Pengen punya uang. Pengen ada uang. Ini kebetulan saya kesini. Ini ada titipan dari hamba uang buat tete. Buat berobat tete. Ini ada uang satu juta rupiah. Kasih komplein. Makasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton